Timnas U23 Indonesia mendapatkan upgrade luar biasa untuk kualifikasi Piala Asia U23, jauh lebih baik dari suat Piala AFF U23. Sintai Yong memanfaatkan betul jeda internasional bulan September untuk mengumpulkan kekuatan terbaik Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia akan turun di kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024 pekan depan, dengan target lolos ke Olimpiade 2024. Sebagai langkah awal memenangi tiket Olimpiade, Garuda Muda harus mengatasi China, Taipei, dan Turkmenistan. Lantaran mematok target tinggi, PSSI jadi mengerahkan totalitas untuk memanggil pemain, termasuk pemain yang seharusnya mentas di Timnas Senior. Apabila dibandingkan dengan skuad yang turun di Piala AFF U23, Timnas U23 versi sekarang mendapatkan banyak upgrade. Sebagai contoh, di posisi back tengah, terdapat duet Rizky Rido dan Elkan Bakmot yang sudah menjadi starter di Timnas Senior. Demikian pula, Pratama Arhan yang langganan Timnas Senior, kini difokuskan membela Timnas U23. Belum berhenti di situ, Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand mengawali laga Timnas Senior kontra Indonesia, tetapi kini ditaruh di Timnas U23. Di sektor winger, Witan Sulaiman menjadi nama paling tenar, diikuti Fajar Fathur Rahman yang menjadi top scorer SEA Games 2023. Untuk pelapis Ramadan Sananta, terdapat sosok lebih mentereng berupa Hoki Caraka dan Rafael Struik. Perlu diingat bahwa pada laga final Piala AFF U23 kontra Vietnam, Sintai Yong cuma memiliki 16 pemain outfield untuk dimainkan. Bahkan keeper Dava Fasha pun terpaksa didaftarkan sebagai pemain outfield, saking krisisnya ketersediaan pemain saat itu. Satu pemain, Salim Akbar, tak pernah dimainkan kemungkinan karena tak dianggap layak untuk berlaga di level tersebut. Dengan skuad minim sumber daya tersebut, Indonesia berhasil menahan Vietnam hingga penendang kelima, adu penalti. Siapa yang bisa menebak? Apa jadinya apabila Sintai Yong mempunyai stok pemain lebih mentereng seperti Marcelino Atap Ivar, atau Elkan, atau Hoki di laga tersebut? Sintai Yong tak bisa mengubah masa lalu, tetapi bisa menyiapkan masa depan lebih baik dengan semua pemain tersedia. Dengan skuad seperti sekarang, rasanya kelolosan ke Piala Asia U23-2024 menjadi hal yang mudah didapat. Terima kasih telah menonton!